Karena pemilihnya cuma 5 tahun sekali, KPU, Bawaslu, dan DKPP-nya ad-hoc aja. Jangan permanen, ngapain 5 tahun dibiayai cuma setahun gitu kan. Berani nggak? Kami dari DPP-PKS, kita menggelar silat rahmi ke beberapa kalangan masyarakat sipil. Selain tentu selama ini kita sering bersilat rahmi ke partai politik, ke ormas, tapi masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam demokrasi kita. Makanya kita berkunjung ke tempat mereka, mendengar aspirasi masukan mereka, agar ada hal-hal yang bisa kita serap sebagai partai politik yang memperjuangkan di parlemen dan berbagai lembaga lainnya untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi mereka untuk menjadi kebijakan yang lebih baik untuk memperkuat demokrasi kita. Jadi hari ini saya mendapat banyak sekali insight, inspirasi bagaimana pemilu dan demokrasi ini dijalankan. Hari ini perlu dem, perlu kumpulan untuk pemilu dan demokrasi memberi kita bagaimana melentakkan landasan kokoh bagi pemilu yang adil, yang efisien, tapi juga memang dekat dengan rakyat. Kajian keselentakan pemilu, kajian tentang bagaimana kita menerapkan teknologi tetapi berbasis kepada fakta dan budaya lokal, termasuk sebetulnya pengennya Revisi Undang-Undang Pemilu, tetapi kemarin perjuangan kita belum berhasil, tapi ada satu lagi yang sudah masuk prolegnas Revisi Undang-Undang Pemilu Kada. Kami tentu dari Perludaya mengucapkan terima kasih dari PKS mau berkunjung ke kantor kami, karena menurut kami pelibatan masyarakat sipil, mendengarkan suara-suara dari masyarakat sipil, penting untuk perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi kita. Jadi memang masih banyak hal sebetulnya yang perlu kita perbaiki ya untuk kebaikan demokrasi kita bersama-sama. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih utuh gitu ya, supaya ketika kita melihat Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai, Undang-Undang Pemilu Kada, tidak sepotong-sepotong, tidak parsial-parsial, tapi lebih utuh untuk perbaikan demokrasi. Tadi kami sebetulnya menyampaikan terkait dengan idealnya desain keselentakan pemilu kita seperti apa, lalu juga kita mendiskusikan soal penggunaan teknologi dalam pemilu, lalu desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang perlu ditransformasi seperti apa, dan juga ya ada hal-hal lain ya, misalnya tadi soal ambang batas parlemen gitu ya, soal sistem pemilu itu hal-hal yang tadi sempat kami diskusikan. Harapannya PKS sebagai partai politik yang bisa memberikan suara ya, bisa menjadi perpanjangan suara kami di parlemen gitu ya, bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan tadi. Tadi tujuannya sebetulnya sama-sama ya untuk perbaikan demokrasi kita. Kalau PKS kan masih tetap ya, kemarin di parlemen juga nih kita tetap teriak, kalau boleh revisi undang-undang pemilu dijalankan, karena kualitas pemilu sangat ditentukan dari peraturan perundang-undangannya, dan kita pengen demokrasi yang substansial, bukan yang prosedural, tapi ternyata ada saya sebutnya invisible hand gitu, memaksa pokoknya 2024 serentak. Nanti teman-teman kita bisa berbincang, karena pemilunya jumlah 5 tahun sekali, KPU, Bawaslu, dan DKPP-nya ad hoc aja. Jangan permanen, ngapain 5 tahun dibiayai jumlah setahun gitu kan gitu. Berani nggak gitu. Salah satu alasan yang mendasar juga, kenapa kita perlu untuk mendengar dari masyarakat sipil, salah satu faktor yang kemarin cukup menarik ya, turunnya indeks persepsi korupsi, dan indeks demokrasi kita adalah kurangnya mendengar suara dan partisipasi dari masyarakat sipil. Dan ini tentu menjadi presiden baik untuk kita lakukan, dari PKS bagi salah satu partai politik, untuk lebih mendengar, masukkan, dan membuka ruang bagi mereka untuk sama-sama membangun bangsa ini dengan berbagai cara dan perspektif masing-masing. Terima kasih telah menonton!